Selamat sore, rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Saya, Majen Terianus Sato sebagai Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Komando Nasional dan di sebelah kiri saya, Juru Bicara Tentara Pembebasan Komando Nasional Tuan Sebi Sambom. Bertepatan dengan ARIAM sedunya di tanggal 10 ini, kami akan menyampaikan surat secara terbuka kepada pemerintah Republik Indonesia ditujukan kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, surat pernyataan saya akan memberikan untuk Tuan Juru Bicara bisa dapat menyampaikan waktu dan tempat saya berikan. Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPPP, Komando Markas Pusat, surat terbuka, yang terhormat Tuan Presiden Republik Indonesia, kami, Pembinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, OPEN, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus kepada Anda bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah bukan tujuan yang diinginkan rakyat bangsa Papua. Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan Nasional Tentara Pembebasan Nasional Indonesia dan ingin visa dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan Indonesia. Penyajahan telah nyata sejak lama, hal ini tidak bisa disembunyikan dari fakta. Tuan Presiden Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara demokrasi, namun sesungguhnya juga demokrasi. Markas Pusat 10 Desember 2018, atas nama Panglima Tinggi, Kepala Staf Umum TPNPP, Majen Tarianus Sato. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.